Halo teman-teman, Assalamualaikum Jadi di video kali ini aku mau share Tempat bermain anak Atau wisata baru yang ada Di telung aku yaitu Gondosulipak Wisata ini cocok banget ya buat kita yang Misalkan mau ngomong anak atau Mau refreshing gitu Dimana Lokasi tepatnya dan Apa aja yang ada di dalamnya yuk langsung Lanjut aja ke videonya, tonton sampai habis Jadi Gondosulipak Ini Tepatnya ada di Kalau kita pernah Ke Agro Belimbing, Muye Keten Nah dari situ Kita belok Sebelum kalau ke Agro Belimbing itu kan Terus ke selatan ada patung belimbing-belimbingnya Itu ya, itu gak sampai selatan Kita belok kanan Nah sampai ada tulisan Jenang Lasimun Itu, Jenang Lasimun Atau Tegapule itu kan arahnya ke kiri Tapi ini kita ambil Arah yang belok kanan Jadi dari Agro Belimbing itu Kita gak lurus ke selatan Tapi belok kanan Setelah itu Ada tulisan Jenang Lasimun Kita belok kanan Gak ke kiri Kalau ke kiri kan ke arah Jenang Lasimun Atau dari Agro Belimbing itu Kita bisa tanya warga di sekitar sini Aku tadi itu Lihat di Google Maps itu Kayaknya belum ada ya Tulisan Gondosulipak itu Mungkin untuk kemudian hari Bisa ditambah ya Di Mapsnya itu Tempat Gondosulipaknya Nah ini kita menuju Kita dari jalan puffingan itu Lurus aja Nanti Gondosulipaknya itu Ada di sebelah kiri Nah ini Sebentar lagi kita Mau nyampe Nah dari Kayak tempat banyak gasibu-gasibunya ini Kita belok kiri Nah itu Tempat parkirnya itu Lumayan luas ya Buat motor-motor ini Juga banyak Buat mobil pun Juga masih luas ini Terus Kesana itu Masih luas tempat Parkirnya Ini aku kesini Pas tanggal 2 Tepatnya itu Dekat persawannya Ini bisa buat Parkir mobil Sebelum masuk Kita bayar Tiket masuknya dulu Per orang itu 5.000 Kita boleh bawa makanan ya Tadi aku bilang itu Bisa bawa minum Bisa gitu katanya Nah ini ketika kita masuk Disambut oleh Gambar Ninosaurus Sama ikan koi Kayak gini Lumayan baru ya Ini kayaknya tempatnya Gak tau ini aku buka Sejak bulan apa Gak tau Tapi kayaknya Dilihat dari Penataan tempatnya itu Dia masih baru gitu Kemudian kita disambut Oleh patung Mickey Mouse Dan banyak Bebungaan yang asri Gitu Hijau-hijau Rapi juga Bersih tempatnya Kemudian lanjut Kita masuk Untuk pengunjungnya Ya termasuk Rame ya Untuk tempat yang Ukuran seperti ini Ini banyak tempat duduk Kemudian ayunan-ayunan Dari kayu Itu disebelah sananya Banyak gazibo-gazibo gitu Jadi menurutku Gondosulipak ini Dia temanya Semacam kayak Tempat Istirahat gitu ya Atau Taman gitu Semacam Taman Kita bisa Makan-makan Disini Ada juga Tempat bermain Untuk anak Ini hiburan kayak Dinosaurus gitu Kemudian ini Ada dokar-dokaran Banyak juga Gazibo-gazibo Buat yang Ingin Istirahat Tadi bawa minum aja Boleh mungkin Bawa makanan Juga boleh ya Kesini Jadi bisa banget Buat keluarga Yang mau refreshing Atau santai-santai Kumpul-kumpul Disini sama teman-teman Juga bisa Ini ada Kuda dari kayu Lumayan luas Untuk momong Dan disekitarnya itu Gak banyak kolam-kolam Jadi gampang Buat jalan Ini ada Kayak rumah Kayu Tingkat gitu ya Dan tempatnya pun Gak Terlalu panas ya Karena banyak Pohon-pohon rindang Disini Ini Kuda kayunya Ada dua Dan banyak Kayak besi Yang dibentuk Love-love gitu Ini kayak rumah Panggungnya tadi Bisa buat Foto-foto Nah banyak Pohon-pohonnya juga Disini tuh Yang paling Dia diciri khas itu Dia Banyak Pohon-pohon Kemudian Banyak tempat duduk Kesibu-kesibu Kayak gitu Disediain Buat orang-orang Yang mau Duduk-duduk Santai Ini pembangunannya Masih berlanjut Ya kayaknya Masih banyak Barang material-material Yang masih Belum rapi Nah ini Di bagian Paling belakang Ada Kayak Kulam gitu Yang di Hiasi cantik Ada Bebek-bebe An atau Bangau-banguan Kayak gini Nah ini Di paling belakang Ini ada Buat Warung buat Beli jajanan Ada bakso Ada kopi Dan semacamnya Kayak gitu Tadi aku Beli bakso Itu harganya Rp7.000 Kemudian soto Rp12.000 Kopi Rp3.000 Dan Harganya ya Seperti Harga makanan Pada umumnya Cuma Selisi Rp1.000 Atau Rp2.000 Dari Kita beli Biasanya Untuk Dekorasi Di sekitar Warungnya Itu Menurutku Mirip Kayak Dekorasi Nikan Gitu ya Nah ini Kan kayak Dekorasi Nikan Di Panggung Pernikan Gitu Biasanya Kan ada Ini Mungkin Ini Dulu Bekas Dari Dekorasi Nikan Gitu Yang Model-model Jadul Bisa Ditempelin Disini Ada Juga Yang warna Putih Juga Gini Mungkin Kalau ada Yang order Bisa Dilepasin Gitu Kayaknya Tuh Disini Kasir Buat Warung Yang Ada Di Belakang Itu Ini Kita Lagi Nunggu Orderan Kita Datang Ada Bakso Sama Kopi Di Belakang Itu Ada Juga Kayak Piano Gitu Ini Pesanan Bakso Kita Udah Datang Tadi Cuma Beli Bakso Dua Sama Kopi Satu Ada Juga Jajanan Snek Bakso 7000 Dapat Bakso 4 Tahunya 2 Sama Ada Sayur 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 An Gitu Sudah Sekian Dulu Perjalanan Kami Kami Di Gondosuli Park Terakhir Kami Mau Foto Di Dekat Ayunan Semoga Review Tentang Gondosuli Park Ini Bisa Jadi Referensi Untuk Teman Teman Yang Mau Datang Kesini Sekian Dulu Video Dari Kali Ini Semoga Video Kali Bermanfaat Mohon Maaf Jika Ada Kurang Lebihnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Bye 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 Sampai 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 Sampai